Musisi senior Iwan Fals menemui Presiden Jokowi Dodo di Istana Negara Jakarta. Dalam pertemuan ini, Iwan menagi janji Jokowi sewaktu kampanye. Tujuan dari pertemuan ini adalah menunggu respon dari Jokowi mengenai gagasan konser yang bertajuk Nyanyian Rakyat. Selain menuangkan gagasan itu kepada Jokowi, kehadirannya di istana sebagai balasan surat yang telah dikirimkan Jokowi Desember lalu untuk mengucapkan selamat atas terpilihnya Jokowi Dodo sebagai Presiden. Dan sosok Iwan Fals memang dikenal sebagai musisi yang berani mengkritisi pemerintahan dengan lagu-lagu yang diciptakannya, tak terkecuali Presiden Jokowi Dodo. Saya ingin berkonsultasi. Konsultasi tentang gagasan saya untuk bagaimana yang bisa mengumpulkan 4 juta orang untuk konser. Karena saya enggak tahu tempatnya, bagaimana teknisnya, saya pikir mungkin Pak Presiden yang lebih tahu, karena ini menyangkut banyak hal. Dan Alhamdulillah tadi beliau merespon. Tinggal, saya nunggu kabar lagi dari Pak Jokowi.